Berikutnya barisan truk terjebak banjir. Banjir masih merendam jalan lintas timur Sumatera yang merupakan jalan penghubung antar provinsi di Kabupaten Pelalawan Riau. Ketigaan banjir berang surut-surut tetapi banyak truk mogok sehingga harus dievakuasi menggunakan alat berat. Banjir masih merendam jalan lintas timur Sumatera sepanjang 12 km di Kabupaten Pelalawan Riau. Meski ketinggian air mulai berkurang, tetapi masih ada ruas jalan yang terendam banjir setinggi 80 hingga 100 cm. Pemerintah daerah menerjunkan dua alat berat untuk mengevakuasi kendaraan yang mogok di tengah banjir. Evakuasi dilakukan segera agar tidak menimbulkan kemacetan panjang karena akses ini merupakan akses utama jalur perdagangan antar provinsi. Saat ini sedang dilakukan evakuasi terhadap satu unit ronton yang terprosok ke dalam parit di tepi jalan. Dan saat ini menggunakan alat milik PUPR BEMDA Kabupaten Pelawan sebanyak dua unit. Selanjutnya akan dilakukan penarikan evakuasi dan setelah dievakuasi akan ditarik sampai ke tempat yang kering yaitu di kilometer 8.4 tempatnya di Bejit, Desa Kemang. Situasi saat ini amat terkendali ketinggian. Di tempat kami sekarang mendiri kilometer 8.3 kurang lebih 100 cm atau setinggi pinggang orang dewasa. Petugas mengimbau kendaraan pribadi untuk tidak melewati jalur yang masih terendam banjir. Citra Indriani, Kompas TV, Pelawan, Riau.